Rakyat bersyukur BPJS batal naik Mengejutkan Ini reaksi Sri Mulyani Terlihat Sri Mulyani saat ditemui banyak wartawan Untuk komentarnya tentang BPJS batal naik Terlihat ibu Sri Mulyani Menggunakan pakaian putih dengan kaca mata bulat Terlihat jelas Wajah Sri Mulyani Terlihat sangat lelah Capek Tak secantik biasanya Matanya berkantung-kantung Seperti mata panda Rambutnya juga seperti Dirapikan seadanya saja Di balik pro dan kontra Terhadap kebijakan ibu Sri Mulyani Kita tahu Bahwa ibu satu ini Bekerja sangat keras Kepemimpinan Jokowi Yang terlalu banyak janji-janji Yang tidak sesuai Dengan keuangan negara kita Siapa sih Yang tidak senang dan tenang Biaya iuran BPJS batal naik Saya senang Anda senang Pak RT pun ikut senang Pak RT pun ikut senang Tapi ada masalah besar Di badan BPJS ini Yaitu terancam bangkrut Oleh karena itu Ada baiknya ibu Sri Mulyani Sedikit mendengar Dan mempertimbangkan solusi Dari Rizal Ramli Mungkin ibu Sri Mulyani Tidak sempat Buka berita online Hingga terbaca opini Rizal Ramli Sangking sibuknya Tapi Alangkah baiknya Staff ibu Sri Mulyani Atau pembantu presiden milenial Yang banyak itu Memberikan masukan ke ibu Menteri Yang kita hormati ini Jadi apa solusi dari Rizal Ramli Bukan naikkan iuran Ini Usulan Rizal Ramli Selamatkan BPJS Kesehatan Dilansir dari Detik Finance Pada Senin 23 September 2019 Demi menyelamatkan BPJS Kesehatan Pemerintah Memutuskan untuk menaikkan iuran peserta Namun Keputusan itu dianggap salah oleh ekonom Senior Rizal Ramli Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan Seolah-olah tidak ada jalan keluar lain Untuk mengatasi Defisit BPJS Kesehatan Dengan menaikkan iurannya Padahal Ada beberapa hal Yang bisa dilakukan Solusi pertama Yakni pemerintah menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Sebesar 20 Triliun Rupiah Sebab Sejak awal modal BPJS Kesehatan Terbilang kecil Yang menurutnya seperti dirancang Untuk tumbang sejak awal Modal BPJS 5 Triliun Rupiah BPJS dirancang gagal finansial Sejak awal Ujarnya Dalam keterangan tertulis Menurut Rizal Ramli Justru akan menambah Angga kemiskinan Sebab masyarakat akan mengeluarkan Lebih banyak Untuk kesehatan Ini solusi yang kedua Lanjut Rizal Ramli Revisi Undang-undang BPJS Soal besaran iuran Jadi Iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan Sementara Untuk perusahaan besar 6% Besaran ini disesuaikan Berdasarkan tingkat pendapatan Misalnya Di bawah upah minimum pekerja Digratiskan Tambahnya Lalu bisa dilakukan Penyesuaian pembayaran Klaim penyakit kronis Dan terminal yang disesuaikan Dengan pendapatan pasien Untuk penyakit menengah atas Dan orang kaya Harus top up Prinsipnya Dari sisi penerimaan Dan pembayaran Harus cross subsidi Tutupnya Sebelumnya Lesu Sri Mulyani sebut Devisi BPJS Kesehatan 2019 13 Triliun Hari ini Mahkamah Agung Ternyata mengabulkan Judisial Review Peraturan Presiden Atau Perpres Nomor 75 Tahun 2016 Tentang jaminan kesehatan Dalam putusannya MA membatalkan Kenaikan iuran BPJS Yang ditetapkan Presiden Joko Widodo Mulai 1 Januari 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Tidak yakin BPJS Kesehatan Akan berkelanjutan Atau sustain Pasalnya Defisit BPJS Kesehatan Sudah besar Apalagi Dengan dibatalkannya Kenaikan iuran Ya Ini kan keputusan Yang memang harus lihat Lagi implikasinya Kepada BPJS Gitu ya Kalau dia secara keuangan Akan terpengaruh nanti Kita lihat Bagaimana BPJS Kesehatan Akan bisa sustain Tegas Sri Mulyani Di Istana Negara Senin ini Menurutnya BPJS Kesehatan Memiliki tugas mulia Tapi sayangnya Memang dari sisi keuangan merugi Bahkan Sampai akhir Desember 2019 BPJS Kesehatan Sudah devisi 13 triliun rupiah Ini pun Telah disuntik kembali 15 triliun rupiah Dari sisi memberikan Untuk kesehatan Kepada masyarakat Secara luas Namun Secara keuangan Mereka berugi Sampai dengan saya Sampaikan Dengan akhir Desember Kondisi keuangan BPJS Meskipun saya Sudah tambahkan 15 triliun Dia masih negatif Hampir sekitar 13 triliun Katar Sri Mulyani Di sisi lain Iuran BPJS Kesehatan Batal naik Tekor 77 triliun Di depan mata Direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris Pernah mengungkapkan Jika iuran tidak naik Maka BPJS Kesehatan Bisa kolaps Hal ini lantaran Defisit BPJS Kesehatan Terus membengkak Setiap tahunnya Bahkan Diproyeksikan Defisit BPJS Kesehatan Bisa tekor Hingga 77 triliun rupiah Bisa kolaps Iya Ujarnya tegas Di Forum Merdeka Barat Jakarta Menurutnya Layanan untuk para peserta Tidak mungkin dihentikan Apalagi masalah kesehatan Sangat penting Oleh karenanya Kebijakan kenairan iuran Dinilai cara yang paling tepat Begini Kami tidak ingin pelayanan berhenti BPJS Kesehatan sendiri Mendapat sanksi Dihukum kalau telat bayar rumah sakit Itu 1% Terus setiap klaim yang masuk Jelasnya Dengan denda itu Maka kerugian akan ditanggung oleh negara Melalui suntikan dana Ini tentunya Terus merugikan negara Menurut pengamat Ada baiknya Gaji pegawainya saja Yang dikurangi Kami melaporkan Ke Kemenkau beberapa denda yang harus dibayar Yang mana Denda itu membebani negara Dan APBN Jadi kita harap ini cepat diselesaikan Tambahnya Lanjutnya Saat ini banyak yang memanfaatkan Pelayanan BPJS Kesehatan Yang tidak mungkin dihentikan Seperti perawatan katarak Hingga operasi melahirkan secara sesar Soal utilitisasinya Tapi respon publik dan stakeholder ini Itu luar biasa Sehingga tidak mudah disesuaikan Itu jawaban Kalau kenaikan tidak terjadi Tegasnya Fahmi mengatakan Jika tidak ada kebijakan Seperti kenaikan Iuran Maka BPJS Kesehatan Bakal makin parah Yang terjadi tahun ke tahun Defisit Akan semakin lebar Katanya Berikut rincian perkiraan Defisit BPJS Kesehatan Dimulai dari 2012 2019 32,8 triliun rupiah Tahun 2020 39,5 triliun rupiah Tahun 2021 50,1 triliun rupiah Tahun 2002 58,6 triliun rupiah Tahun 2023 67,3 triliun rupiah Tahun 2024 77 triliun rupiah Harapannya Dengan perbaikan fundamental iuran Persoalan ini Dapat diselesaikan Kata Fahmi Untuk diketahui Makamah Agung Ternyata mengabulkan Judicial Review Peraturan Presiden Perpres No. 75 Tahun 2019 Tentang jaminan kesehatan Dalam putusannya MA membatalkan Kenaikan iuran BPJS Yang ditetapkan Presiden Joko Widodo Mulai 1 Januari 2020 Oleh karena itu Pemerintah muter otak Tambah defisit Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara Mengaku akan mencari cara Untuk menambal defisit BPJS Kesehatan Usai menaikan iuran Dibatalkan oleh Mahkamah Agung Kita cari cara Sejak tahun lalu Bagaimana caranya tambal Caranya menambal itu Yang kita bayangkan Tahun lalu Adalah pemerintah Berikan uang Uang lebih besar Kepada BPJS Kesehatan Katanya Di Gedung Danapala Kemenkau Jakarta Senin ini Suhasil menyebut Kenaikan iuran BPJS Kesehatan Sebenarnya menjadi Salah satu Untuk mengatasi Defisit Keuangan BPJS Kesehatan Menurut dia Ini menjadi Cara pemerintah Untuk menyuntikkan Dana tambahan Kepada BPJS Kesehatan Tanpa keputusan Soal kenaikan iuran ini Pemerintah Tidak bisa memprediksi Sebesar Apa Dana yang harus Diberikan ke BPJS Kesehatan Pemerintah Juga membayarkan Kenaikan iuran Bagi peserta Penerima bantuan Iuran Atau PBI Nah Ini yang sudah dilakukan Dengan cara Menaikan itu Maka tahun lalu Pemerintah bisa Bayari defisit itu Tahun ini juga Pemerintah bayari PBI Yang tarif baru Jelas dia Bagaimana Menurut pendapat Anda Bagaimana 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 Bagaimana